Halo selamat pagi semangat pagi kembali lagi bersama Iwas Dewan di channel Isef2S Pada kesempatan ini atau video ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengereman pada sepeda Sebelumnya sebelum saya jelaskan kita intro dulu Pada dasarnya pengereman itu adalah sesuatu hal yang paling wajib Untuk semua kendaraan sepeda atau sepeda motor atau mobil Maka dari itu saya akan menjelaskan jenis-jenis pengereman pada sepeda Oke kita langsung saja pada penjelasannya Check it out Jenis pengereman yang pertama adalah dua V4 kali polo berik Jenis pengereman ini biasa digunakan pada sepeda road bike atau sepeda balap Kelepihan jenis pengereman ini lebih pakem dan mudah pengaturannya Hanya saja kekurangannya pada penggunaan ban terbatas Karena jarak ruang liper dengan ban ini sangat sedikit Dan juga kurang efektif ketika jalanan basah atau saat hujan Yang menyebabkan pengereman tidak maksimal Dan jenis pengereman yang kedua adalah Vibrik Jenis pengereman ini biasa digunakan pada sepeda federal Atau biasa kita kenal sepeda touring Kelebihan jenis pengereman ini adalah mudah disetting dan perawatannya sangat murah Hanya saja kekurangannya seperti halnya pada jenis pengereman dua V4 kali polo berik Kurang efektif ketika jalanan basah atau hujan Dan jenis pengereman yang ketiga adalah Vibrik Yang biasa kenal rem cakram Jenis pengereman ini biasa digunakan pada sepeda jenis MPB Dan terbagi menjadi dua sistem cara Mekanik dan hidrolik Jenis pengereman pada sistem mekanik Sangat mudah dipakai Pakem Tahan segala kondisi Panas maupun hujan Sangat mudah dalam pemasangannya Hanya saja kekurangannya sulit diperbaiki Ketika ada kerusakan pada kelepernya Dan jenis pengereman dengan sistem hidrolik Sangat ringan dipakai Lebih pakem Tahan di segala kondisi Panas maupun hujan Serta mudah dalam pemasangannya Kekurangannya adalah Sulit diperbaiki sama hanya Dengan sistem mekanik Serta penanganannya lebih umit lagi Dibanding sistem mekanik Karena membutuhkan alat tambahan Gimana tadi dalam pembahasannya? Cukup puas? Atau kurang? Kurang? Komen ada di bawah Insya Allah saya akan jawab secepatnya Mungkin banyak yang bertanya Kenapa cuma tiga yang dibahas Saya akan jawab Karena yang tiga jenis pengereman itu adalah Jenis pengereman yang sangat populer di zaman sekarang Maka dari itu Cukup tiga saja Saya jelaskan Seperti halnya Jenis disc brake Itu paling diminati di zaman sekarang Karena MTB adalah Sepeda untuk segala kalangan Segala kondisi Jalanan Runan Kebatuan Atau biasa disebut Makadam Sangat populer Dalam MTB Saya pun sendiri Menggunakan MTB Mengkurik Single brake Jalan rayak Semuanya pakai MTB Mungkin ya Dana yang terbatas Gak mungkin ada ya Oke mungkin itu dari saya Semoga sangat bermanfaat Apa yang saya informasikan Dan jelaskan dari video sebelumnya Sekian Terima kasih Dan Salam olahraga Salam Tampak Terima kasih selamat menikmati